SESAAT LAGI, ANDA AKAN MENYAKSIKAN SIUNYIL YANG DIPERSEMBAHKIN OLEH YU KITA KEMON BELAJAR DAN BERKEGIATAN DI RUMAH, BIASANYA KITA GAK BISA LEPAS DARI YANG NAMANYA JADJAD Mulai dari handphone, laptop, sampai televisi. Apalagi kalau sekolah online kan kita harus menatap layar jajet terus-menerus. Sinar biru yang terpancar dari jajet kita bisa merusak mata kita juga loh. Untung sekarang sudah ada teknologi kacamata yang bisa menangkal sinar biru masuk ke mata kita secara berlebihan. Wih keren kan? Ayo kita main ke pabriknya. Yuk kita kemon. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk sama sinar biru. Sinar biru atau blue light sebenarnya ada di sekitar kita setiap hari. Sinar biru adalah salah satu dari spektrum warna yang dipancarkan sinar matahari. Warna biru memiliki energi yang paling kuat jika dibanding warna lain. Itu sebabnya sinar biru dipilih menjadi cahaya buatan untuk menerangi layar jajet kita. Karena warna biru paling banyak diterima mata kita dan tetap bisa dilihat meski cahaya matahari bersinar terang. Di siang hari cahaya biru dari matahari sebenarnya berguna untuk mengatur siklus tidur alami kita. Itu makanya kita jadi lebih segar di pagi hari dan mengantuk ketika di malam hari. Tapi kalau kita terpapar sinar biru terlalu lama bisa berbahaya loh. Selain mengganggu siklus tidur, sinar biru yang berlebihan juga bisa menyebabkan gangguan mata hingga merusak retina mata kita loh. Ih, serem kan? Di pabrik yang berlokasi di Karawang ini nih ribuan lensa kacamata diproduksi setiap hari. Nah itu dia bahan lensa yang akan kita proses. Lensa-lensa ini terbuat dari bahan polimer plastik ya. Jadi lebih ringan dan tan lama jika dibandingkan dengan lensa yang terbuat dari kaca. Jenis plastiknya juga gak sembarangan tapi menggunakan plastik polikarbonat yang lebih tipis dan ringan. Bahan ini juga 10 kali lebih kuat dibanding plastik biasa. Wih, mantap! Sebelum diproses lebih lanjut, lensa-lensanya kita kasih lapisan khusus dulu ya. Untuk melindungi permukaan lensa ketika proses pemotongan. Kalau sudah kita pasang deh holder atau pegangan agar lensa bisa diproses di mesin potong. Sekarang kita mulai proses pemotongan lensanya yuk. Wih, semuanya sudah serba otomatis. Mesin yang punya 14 mata pisau berlian ini cuma butuh waktu 2 menit saja buat memotong satu lensa. Mantap! Nah, saat proses ini diameter ketebalan dan level cekungan lensa akan dibentuk sesuai dengan resep atau permintaan konsumen. Setelah melalui proses pemotongan, lensanya perlu dibersihkan dengan cairan khusus dulu ya. Digosok-gosok juga tuh biar makin jernih dan celing. Hihihi Oke deh, sekarang lensanya kita cek dulu di post quality control. Jangan sampai ada lensa yang baret atau tidak sesuai ukurannya ya. Lanjut yuk, sekarang lensa-lensanya kita beri lapisan tahan baret. Nama metode pelapisannya hard coating. Jadi lensa dicelupkan beberapa kali ke cairan khusus selama 90 menit. Kalau sudah kita oven deh selama 40 menit dengan suhu 115 derajat celcius biar lensanya matang. Eh, maksud kunyil biar lapisan tahan baretnya menempel sempurna pada lensa. Hihihi Setelah di oven, lensa-lensa ini masih harus melalui proses pelapisan lagi. Nah, di tahap inilah lensa akan diberi lapisan anti sinar biru. Eh, kali ini proses pelapisannya menggunakan teknik evaporasi atau dikenal dengan air coating. Jadi lensanya akan diuapi cairan khusus selama 3-4 jam. Sebelum dipasangkan ke frame kacamata, pastikan dulu kondisi lensa dalam kondisi sempurna dan sudah sesuai dengan permintaan konsumen. Nah, untuk memastikan keaslian lensanya, beberapa lensa memiliki fitur anti embun. Tuh, cukup lembuskan nafas ke lensanya. Bisa ketahuan deh lensanya asli atau enggak. Wih, canggih banget ya. Sekarang kita ukur nih frame kacamatanya. Ngukurnya juga sudah pakai komputer lho, jadi terjamin akurasinya. Kalau sudah, baru deh lensa dipotong sesuai dengan ukuran frame tadi. Setelah potongannya dihaluskan, lensa kacamata siap dipasang dengan frame kacamatanya. Wih, sudah siap dipakai nih. Nah, kalau ada indikasi mata minus atau punya masalah penglihatan lainnya, wajib periksa lagi 6 bulan sekali ya untuk memantau kondisi mata kita setelah menggunakan kacamata. Buat anak-anak, sebaiknya pilih frame yang ringan dan kuat. Selain itu, bahannya harus yang enggak bikin kulit kita alergi ya. Buat anak yang aktif, harus pakai yang ada pengait atau sponbank seperti ini nih. Biar kacamatanya enggak gampang jatuh. Nah, kacamata anti sinar birunya sudah siap dipakai nih. Meski enggak punya masalah penglihatan, kacamata ini tetap boleh dipakai kok. Nah, kalau mata sudah ada pelindungnya, kita bisa belajar dengan nyaman deh. Eh, meski sudah pakai kacamata yang dilengkapi lapisan anti biru, bukan berarti kita jadi bisa main jet jet terus-terusan ya. Tetap harus dibatasi. Imbangi juga dengan asupan vitamin A yang berguna untuk menjaga kesehatan mata kita. Bisa kita dapatkan dari buah-buahan, sayur maupun dari susu. Sekolah dengan metode pembelajaran jarak jauh tuh sebenarnya sama capeknya loh dengan belajar metode tetap muka. Makanya waktu istirahat selama sekolah online harus dimanfaatkan dengan baik nih, supaya kita rileks dan siap menerima pelajaran berikutnya. Nah, supaya mata enggak gampang capek gara-gara jet jet, seimbangkan dengan melihat ke arah kejauhan selama 20 detik. Terus pejamkan mata selama 30 detik sambil pijat bagian sudut mata supaya aliran air mata lancar. Terus selama istirahat jangan lupa gerakan badan supaya aliran darah lancar. Nah, yang enggak kalah penting perut harus diisi. Pilih makanan ringan dan minuman yang kaya nutrisi ya, supaya kita lebih konsentrasi pas mulai belajar lagi. Denko Fortigro UHT kaya kandungan nutrisi untuk melengkapi kebutuhan gizi anak selama belajar di rumah. Sebagai sumber kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin B1, B3, dan B6, serta biotin yang baik untuk pertumbuhan buah hati. Kemasannya juga sudah praktis banget nih. Selain menemani belajar di rumah, bisa juga dibawa sebagai bekal kalau sekolah tetap muka sudah dimulai. Denko Fortigro UHT ada dua varian rasa nih, ada rasa coklat dan rasa stroberi. Wah, kesukaan unyel semua tuh. Kita juga bisa pilih mau ukuran 180 ml maupun 110 ml. Hmm, kalau unyel sih lebih suka yang gede. Kalau makanan dan minuman yang kita konsumsi kaya nutrisi, dijamin deh kita bisa lebih konsentrasi belajar. Gak gampang capek dan yang paling penting, kesehatan kita itu terjaga. Denko Fortigro UHT dijual di Indubaret, Alpharmark, dan toko-toko di sekitar rumah kita. Gak susah dicari deh. Atau kalau mau lebih gampang, bisa dibeli lewat toko online juga. Gak perlu repot keluar rumah kan. Andi, unyel juga mau dong nyobain susunya. Biar unyel juga semangat belajar. Boleh, nyel. Mau rasa apa nih? Kalau perut kita sudah kaisi, belajarnya jadi gampang masuk deh. Aduh, unyel suka semuanya nih. Hehehehe. Yaudah deh, unyel mau yang coklat aja kalau gitu. Nyinyel, denko Fortigro UHT-nya. Yuk kita menang sama-sama. Terima kasih ya Andi. Udah mulai lagi tuh sekolahnya. Yuk kita siap-siap. Yuk kita kemon. Sebagai anak berakal, kita harus pintar-pintar berkreasi. Supaya sekolah onlinenya gak bosenin. Yang penting, kita harus terus jaga kesehatan. Supaya kita siap. Kalau sekolah tetap muka, sudah mulai lagi. Oke, sudahan dulu ya info dari si unyel hari ini. Sampai jumpa besok. Ayo notok si unyel. Bikin pintar gak jahil. Kudangnya informasi. Biar otak berisi. Terima kasih. Baru saja anda saksikan si unyel. Yang dipersembahkan oleh... Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.